Terima kasih Dan juga narasumber tetap Risa sudah hadir menyapa Risas yang hari ini dan juga beliau hadir bersama dengan narasumber lain yang juga luar biasa karena ini rumah sakit Islam Aminah Blitar punya program-program baru apa itu nanti programnya kita tanya langsung dengan narasumbernya ya hadir bersama Risa ada humas dan dakwah dari rumah sakit Islam Aminah Blitar yang luar biasa walaupun kondisinya kalau tadi bilang sama Risa rotok gak penak Mbak Risa Tapi Alhamdulillah bisa menyematkan hadir dan akan terus berbagi informasi bersama kita Assalamualaikum selamat siang Bu Im Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya Alhamdulillah sampai sini Luar biasa Siang hari ini kalau kita live di radio Bu Im itu pasti gak tau nih di sampingnya Bu Im ada siapa gitu ya Tapi kalau Mitra Persada sekarang menyimak live kita di Youtube sekarang ya ada dua narasumber tambahan lagi dan beliau juga akan siap berbagi informasi dengan kita Ini dalam rangka ada program terbaru dari rumah sakit Islam Aminah Blitar namanya Pecel Blitar pertama kali saya dikirim ini sama Bu Im flyernya nih ini apa ya Saya bilang gitu kok Pecel ya ini apa oh ternyata ini adalah program layanan masyarakat Pecel Blitar ini kerjasama antara rumah sakit Islam Aminah Blitar dengan Dispeduk Capil Kota Blitar Nah ini nanti seperti apa beliau yang sudah hadir bersama Risa selain ada Bu Im ratus ada Bu Im ada juga Pak Damanik SH saya takut nyebut salah nama jadi langsung disingkat Oke selamat siang Pak bagaimana kabarnya siang hari ini Selamat siang kabarnya luar biasa Luar biasa ya nyampe persada juga nih tadi Pak ya siang-siang ini ya Pak Oke kemudian Pak Damanik ini adalah kabit pelayanan pencatatan sipil Kota Blitar betul Pak Oke kemudian ada juga Pak Wahyu Utomo kasih kelahiran dan kematian Dispeduk Capil Kota Blitar selamat siang Assalamualaikum Pak Selamat siang Iya sehat Pak hari ini Alhamdulillah sehat Bu Oke sehat Beliau berdua ini bersama dengan Bu Im akan terus berbagi informasi terkait dengan program layanan Pecel Blitar Ini kalau kita nggak tanya dulu bingung nih Masih Bu Im ya Jadi tanyanya ke Bu Im dulu ini kalau Pecel Blitar ini maksudnya gimana ini Bu Im? Jadi gini ini adalah sebuah layanan inovasi pemerintah Kota Blitar terutama yang berada di Dispeduk Capil ya Jadi awalnya saya itu hanya berpikiran begini Bagaimana ya saat ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit Islam Aminah Blitar itu Begitu melahirkan di rumah sakit Nanti pulang itu sudah bisa membawa akte kelahiran Hanya idenya dari situ saja Akhirnya ide ini kami koordinasikan di rumah sakit kemudian kami melangkah Melangkah ke Dispeduk Capil dan Alhamdulillah luar biasa Sama beliau-beliau ini langsung direspon dan dalam waktu yang tidak lama Akhirnya terjadilah MOU dan program ini menjadi program di rumah sakit Islam Aminah Blitar salah satunya Begitu Pak Damanik ya Awalnya dengan idenya dari Bu Im dan teman-teman di rumah sakit Islam Aminah seperti ini Awalnya gimana Pak untuk dari Dispeduk Capil Kota Blitar sendiri? Pertama-tama kami langsung menyambut apa yang diusulkan oleh Aminah Dan untuk hal itu Aminah langsung bersurat ke wali kota Dan wali kota mendisposisikan ke kami Dan kami sambut dengan baik Dan kebetulan kami punya inovasi yang cukup baru di kota Blitar Kami sambut istilahnya seperti gayung bersambut Betul-betul Akhirnya langsung bisa tercetus ide seperti itu Jadi ini sangat memudahkan kami sebenarnya di dalam pelayanan di Dispeduk Capil itu Betul-betul Karena ada fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang menginginkan layanan dari kami Jadi dari Dispeduk Capil langsung bergerak dan menciptakan suatu inovasi baru Dengan pelayanan cepat Bayi lahir Ibu terima akte lahir Kalau dulu kan masih ribet gitu ya Pak Yang urusnya Karena mungkin dengan adanya inovasi yang seperti ini Namanya pecel blitar Ide-nya dari siapa ini? Keren sekali Saya itu ditanya aja Ya begitu ditanya Terus Pak Damanik akhirnya kok punya gini ya Terbit yang akhirnya pecel blitar Wah ini mengena sekali Mengena betul Kalau waktu itu saya hanya terpikirkan begini Pokoknya inginnya kami yang dari rumah sakit Rumah sakit Islam Aminah Blitar itu Pasien-pasien kami yang melahirkan di sana Pulang itu sudah bisa bawa akte Pokoknya gitu ya Pak Iya dan tidak ribet gitu loh Akhirnya ditambah Selama ini masyarakat taunya Namanya ngurus akte itu kan ribet Nah banyak sekali urusan Bagaimana mata rantai itu juga bisa diputus Untuk lebih mempermudah Dan ternyata lahirlah ini Jadi memang yang Kalau kita pakai bahasa jauh Bu Im ya Biasanya orang yang melahirkan di rumah sakit itu nanti Ketika sudah tahu ribetnya untuk ngurus akte Terus aras-arasan akhirnya tidak ngurus akte gitu ya Itu malah merepotkan pemerintah juga Iya dan ternyata Kalau rumah sakit Islam Aminah Blitar bisa Memfasilitasi untuk pengurusan ini Kan akan lebih baik dan memudahkan semuanya Iya betul 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 Kalau dari Pemerintah Atau dari Dispensi Capil Kota Blitar Dan rumah sakit Islam Aminah Sinergi seperti ini Mungkin sudah ada program-program Mungkin yang sudah disinergikan Untuk kedepannya seperti apa Bu Im Terkait dengan Pecel Blitar ini Mungkin nanti ada inovasi apa lagi atau bagaimana Jadi sebetulnya nanti ini banyak ya Mbak Risa Yang dari Pecel Blitar ini Yang lahir nanti apa saja Mungkin yang didapatkan gini Dari program Pecel Blitar itu Apakah nanti yang bisa didapatkan oleh masyarakat Seperti itu Apakah hanya akte saja Atau sekarang bahkan Kan kita ada KIA ya Bu Im Iya Ya itulah salah satunya Mungkin nanti bisa dijelaskan Entah itu Pak Wahyu Pak Wahyu Monggo Atau Pak Damanik lagi silahkan Terkait dengan KIA Atau mungkin nanti malah ketambahan Ada kartu keluarga juga Pak Monggo Terima kasih Bu Atas waktu yang diberikan Jadi dengan adanya Program Pecel Blitar ini Itu tidak hanya akte saja yang kita terima Ada bonusnya ini Akan tetapi Begitu kita menyerahkan langsung Three in one Apa aja itu Pak Three in one Itu adalah akte kelahiran Akte kelahiran Terus kartu identitas anak Terus sama database atau kartu keluarga Kartu keluarga baru yang termasuk Anaknya sudah masuk di situ Sudah masuk di situ Keren loh Pak kalau gitu ya Jadi Sekali dayung 30 atau lampu Dibilang seperti itu Oke Mungkin nanti Untuk pelaksananya sendiri Bagaimana Bu Imini Sudah berjalan seperti apa Sudah Jadi intinya begini Kami punya tenaga Yang di rumah sakit Sebagai verifikator Kemudian nanti ada verifikator Kedua di dispenduknya pil Kemudian nanti akan Terproses akte itu Nanti yang perlu dipahami Oleh masyarakat Mulai saat ini Kalau mau melahirkan di rumah sakit Islam Aminah Bitar Untuk siap nama Baik laki-laki maupun perempuan Jadi metujur Betul Nanti kan dapat kakak yang baru Kemudian surat nikah Yang dilegalisir Oleh KUA Kalau muslim Non-muslim Oleh dispenduk capil Kemudian KTP 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 itu ya Bu ya Sudah Dengan itu Dibawa ke rumah sakit Nanti diverifikasi Oleh tenaga kami Berarti ketika Usia kehamilan Sudah membedakkan Nanti dipersiapkan itu semua Dokumennya Jadi Sekarang kalau berangkat Ke rumah sakit Islam Aminah Bitar Bukan hanya Perlengkapan ibunya Mau melahirkan saja Termasuk berkasnya Itu dibawa sekalian Nanti pulang Itu sudah Bawa babynya Sudah bawa aktenya Betul Dan selama Tidak Terlambat Itu gratis Enaknya Kurang enak apa Coba gitu Keren loh Pak Ini tapi Jadi untuk masyarakat Bitar Sebenarnya dengan Difasilitasi Seperti ini Itu jangan ada Kata lagi Bilang ribet Untuk ngurus Akte Karena semua Sudah difasilitasi Dengan mudah Tinggal bagaimana Masyarakat itu Nanti bisa Ikut dalam program itu Dan tidak perlu Repat-repat Kedis penduk capil Sudah dipermudah Jadi cukup Duduk di rumah sakit Islam Aminah Bitar Waktu persalinan Nunggu sampai Masa mau pulang Sudah selesai semuanya Program Program yang Dihadirkan ini Mungkin nantinya Bisa Diinovasi lagi Mungkin ada Semakin dipermudah Atau bagaimana Bu Imnati? Insya Allah Nanti banyak hal Kalau saat ini Mungkin masih ada Beberapa ketentuan Yang masih Jadi beberapa catatan Ya Pak Damanik Mungkin ke depannya Juga akan bisa Hilang Pak Damanik Ini tadi Bu Imn bilang Gratis loh Pak Ini yang harus Dikerisbawahi Tapi ingat Selama ketentuan Saya kan masih Menyampaikan Berarti Berarti saat ini Masih ada beberapa ketentuan Yang menyebabkan Tidak gratis Tapi selama Kalau sekarang Mau berpikirnya Pokoknya Kalau melahirkan Ke RSI Sudah siap Itu semuanya Berarti nanti gratis Tapi kalau sudah Lebih dari itu Nah Nanti Itu bisa disampaikan Oleh Pak Wahyu Atau mau disambung Pak Wahyu Silahkan Terima kasih Bu Jadi apa yang Disampaikan oleh Petugas dari Rumah Sakit Aminah Ini tadi Memang betul Karena Di Disbenduk Capel Itu Kan ada Perda Nomor 1 Tahun 2015 Sepertinya Bapak itu Pak Disitu Kalau Tidak Lebih dari 60 hari Mulai dari Lahir Sampai 60 hari Itu adalah Gratis Tetapi Kalau Lebih dari 60 hari Itu Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2015 Kena Apa itu Biaya Administrasi Jadi Memang ada Rentang waktu Yang Sudah Ditetapkan Tidak Belih Lebih Nah Kalau Misalkan Kita mengikuti Aturan Dan juga Sesuai Itu nanti Juga Tidak repot Sebenarnya Sebenarnya Enak Pokoknya Sekarang Dipikirkan Kalau Saya mau Persiapan Untuk Persalinan Sekarang Sudah Jangan Pikir Oh Kasih Nama Itu Nunggu Seminggu Lagi Dan Sebagainya Oh Begitu Masuk Sudah Siap Nama Lagi Lagi Perempuan Kemudian Berkas Berkasnya Itu Tadi Dibawa Sekalian Sebenarnya Mempermudah Untuk Masyarakat Itu Sendiri Pak Damanik Dengan Adanya Sinergi Seperti Ini Mungkin Nanti Akan Ditambah Lagi Inovasinya Seperti Apa Atau Mungkin Sekarang Mau Ada Tambahan Apa Yang Disampaikan Untuk Kedepan Kita Akan Melayani Secara Online Secara Online Itu Jadi Rumah Sakit Tidak Perlu Datang Ke Dispenduk Cukup Mengirim Melalui Aplikasi Oke Mengirim Aplikasi Yang Sudah Kami Siapkan Rencananya Akan Dilaunching Pada Tahun 2020 Kemungkinan Di awal Tahun Sudah Bisa Kita Launching Dan Perlu Kami Sampaikan Bahwa Persyaratan Yang Kami Syaratkan Untuk Saat Ini Sangat Dipermudah Yaitu Tidak Ada Formulir Yang Kami Kurangi Terus KTP Saksi Itu Tidak Perlu Dilegasi Tidak Perlu Ada Desa Tapi Tidak Perlu Dilegasi Jadi Itu Semua Untuk Membahagiakan Masyarakat Memudahkan Memudahkan Dan Membahagiakan Kalau Kata Memangkas Birokrasi Tadi Masyarakat Tidak Riwa-riwi Dan Seperti Namanya Pecel Blitar Itu Kami Mendapat Nama Itu Dari Kota Blitar Yang Paling Terkenal Pecel Blitar Mudah Diingat Mudah Pengurusannya Seperti Pecel Blitar Kan Murah Enak Ini gratis Luar biasa Dapat Enak Dan Membahagiakan Luar biasa Sebenarnya Ada beberapa Hal yang Sudah Dipermudah Oleh Pemerintah Dan Khususnya Dari Rumah Sakit Islam Aminah Sendiri Jadi Masyarakat Memang Betul-betul Kalau Memang Sudah Mau Melahirkan Tinggal Persiapan Dipersiapkan Berkasnya Dan Ulang Terima Beres Pulang Sudah Bawa Tiga Komponen Tadi Tanpa Harus Jalan-Jalan Ke Dispenduk Karena Tidak Apa Juga Ya Dulu Masyarakat Kurang Kurang Cekatan Kurang Cekat Untuk Mengurus Semuanya Karena Memang Ribet Mengantri Dan Lain Sebenarnya Tidak Data Dari Masyarakat Itu Tidak Sinkron Akhirnya Harus Mulak Balik Kadang-kadang Misalnya Datanya Itu Sudah Bener Betul Dan Lengkap Itu Saya Rasa Kita Betul-betul 5 Menit Pun Mungkin Itu Pak Damanik Yang Dibilang Masyarakat Ribet Itu Sebetulnya Ada Hal Kesalahannya Di Kesalahannya Sendiri Karena Berkas Yang Diperlukan Tidak Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Kadang Nama Kan Juga Tidak Cocok Mbak Risa Misalnya Kalau Surat Kelahirannya Dari Rumah Sakit Nama Ayahnya Si Joko Jadi Desa Si Joki Tapi Dia Meminta Nama Ayahnya Si Si Ujang Itu Pasti Tidak Bisa Betul Jadi Sebenarnya Tidak Ribet Cuma Dari Data Yang Terselip Ata Mungkin Tidak Sama Yang Bikin Ribet Itu Ya Pak Oke Oke Dan Ini Semakin Dipermudah Ketika Ada Layanan Dari Dispenduk Capil Kota Blitar Dan Juga Dengan Rumah Sakit Islam Amin Blitar Bahkan Nanti Kalau Misalkan Ada Surat Menyurat Kurang ABC Nanti Langsung Bisa Diberitah Oleh Teman Teman Dari Dispenduk Capil Kota Sebenarnya Kalau Masyarakat Bisa Ikut Apa Yang Diinformasikan Bu Im Tadi Ini Sebenarnya Dipermudah Karena Tidak Perlu Mengurus Sampai Dispenduk Capil Memang Program Ini Diperuntukkan Berhubungan Dengan Rumah Sakit Jadi Tidak Ada Pengurusan Person Harus Melalui Rumah Sakit Memang Pecol Blitar Luar biasa Risa Sudah Ingat Jadi Pecol Blitar Keinget Terus Sekarang Yang Harus Diingat Kalau Melahirkan Di RSI Amina Siap Nama Dan Bawa Perlengkapannya Pulang Bawa Akte Luar biasa Sudah Ada Akte KIA KK Baru Dan Penjelengan Pulang Enak Sudah Tidak Ribet Untuk Ngurus ABC Biasanya Tertunda Ngurus Akte Sampai Karena Repot Ngurusin Bayi Lupa Ngurus Aktenya Biasanya Terkait Dengan Pecol Blitar Ini Bu Im Mungkin Nanti Bisa Diinformasikan Juga Untuk Masyarakat Nanti Gencar Sosialisasi Ya Bu Kita Karena Juga Ada Kegiatan Bakti Sosial Kelapangan Jadi Kita Rutin Ada di Kanikoro Ada di Atakwa Dan Ada di Beberapa Tempat Pasti Nanti Kita Akan Sering Gaungkan Tentang Pecel Blitar Nah Di Beberapa Tempat Kalau Dari Dismenu Kecampil Sendiri Ya Pak Ini Sudah Mulai Gencar Sosialisasi Pecel Blitar Sudah Sosialisasi Dengan Seluruh Kelurahan Di Kota Blitar Dan Instansi Dan Juga Rumah Sakit Yang Ada di Kota Blitar Akhirnya Tidak Hanya RSI Aminah Semuanya Jadi ikut Akhirnya Akhirnya Trendsetter Yang membuat Semuanya Jadi mempermudah Sebenarnya Luar biasa Pak Wahyu Boleh kita tanya Sedikit Terkait dengan Pengurusan Akte Kelahiran Sendiri Kalau di rumah sakit Biasanya Bukan di rumah sakit Kalau lewat rumah sakit Seperti DRSIA Atau rumah sakit Islam Aminah Blitar Ini Berapa lama Kalau misalkan Biasanya Kalau ngurus sendiri Sekitar 2-3 hari Mungkin ya Pak Kalau melalui rumah sakit Sendiri Bisa Ada waktu Kalau boleh kita tahu Waktunya berapa lama Pak itu Pak Kalau dari rumah sakit Begitu Apa itu Sudah Diverifikasi Oleh Rumah sakit Terus Saya Verifikasi Lagi Kalau Estimasi Waktunya Itu Sudah Benar Dan Tidak ada Yang Keliru Satu hari Bisa Ya Pak Cuma Gini Sebetulnya Tidak Sampai Satu hari Tapi Karena Kita Ngambil Apa Itu Wandy Keren Itu Dengan Catatan Tadi Ya Pak Semuanya Itu Datanya Sudah Benar Benar Dan Betul Kalau Apa itu Belum Benar Dan Belum Betul Kita Kembalikan Lagi Betul Umi Tadi Dan Dispenduk Kota Belitar Itu Punya Program Larasati Apalagi Itu Layanan Satu hari Jadi Layanan Satu hari Jadi Layanan Satu hari Jadi Itu Termasuk Untuk Pengurusan Akte Kelahiran Ini Ya Pak Jadi Keren Ini Sebenarnya Inovasi Yang Luar Biasa Loh Bu Im Dari Rumah Sakit Islam Amin Abitar Yang Mempermudah Kerja Pemerintah Untuk Pengurusan Akte Dan Lain Lain Jadi Untuk Urusan Seperti Ini Memangkas Birokrasi Yang Begitu Panjang Dan Masyarakat Juga Tidak 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 Ribet Lagi Untuk Dijalannya Untuk Ngurusnya Mungkin Tenaga Untuk Ngurusnya Itu Juga Kalau Ibu Melahirkan Di rumah Ribet Juga Kalau Mau Ke Dispedal Dan Lain Lain Tenaga Waktu Biaya Komodasi Betul Betul Itu Yang Sebenarnya Harus Difikirkan Juga Dengan Layanan Yang Ada Seperti Ini Jadi Rumah Sakit Islam Amin Abitar Juga Membantu Untuk Masyarakat Mempermudah Mengurus Semuanya Itu Boleh Kita Tahu Selain Informasi Informasi Terkait Dengan Pecel Blitar Ini Ada Yang Disampaikan Tambahan Dari Pecel Blitar Ini Nantinya Seperti Apa Dari RSI Sendiri Jadi Kalau Pecel Blitar Ini Harapannya Memang Untuk Memberikan Kemudahan Fasilitas Layanan Untuk Ibu Yang Bersaling Di Rumah Sakit Islam Amin Abitar Kita Kita Tahu Yang Namanya Akte Itu Sebetulnya Kebutuhan Pokok Bagi Anak Dan Bagi Orang Tua Saat Nanti Sudah Pulang Dari Rumah Sakit Itu Biasanya Akan Terlupakan Hal Kecil Nanti Tahu Sudah Waktunya Sekolah Ternyata Saya Belum Ngurus Akte Jadi Ini Terpikirkan Dari Bagaimana Rumah Sakit Juga Bisa Memberikan Fasilitas Atau Layanan Untuk Ibu Dan Anak Atau Ibu Dan Bayi Itu Juga Dipermudah Di sana Termasuk Bonusnya Dari Rumah Sakit Islam Aminah Yang Utama Memang Harus Pelayanan Untuk Pasien Tentunya Kalau Kita Tahu Program Program Di Rumah Sakit Islam Aminah Luar Biasa Mungkin Ada Moms Care Juga Dalam Rangka Bagaimana Menfasilitasi Kebutuhan Untuk Ibu Dan Bayi Jadi Ibu Kalau Melahirkan Biasanya Kalau Dulu Pak Demenik Orang Bilang Kucok Pulang Cantik Jadi Di RSI Aminah Ada Poli Moms Care Jadi Selain Untuk Menanggulangi Konseling Laktasi Biasanya Ada Ibu Yang Menyusui Terjadi Penggumpalan Tidak Bisa Keluar Dengan Baik Kita Juga Punya Poli Yang Bagaimana Bapak Nanti Di Rumah Bapak Bapak Bisa Bantu Bagaimana Agar Asi Keluar Dengan Baik Banyak Sesuai Dengan Kebutuhan Baby Kemudian Juga Ada Bisa Perawatan Di Sana Kayak Salonnya Ibu-ibu Yang Baru Saja Melahirkan Ada Di Saya Punya Program Baru Mbak Risa Di RSI Jadi Kita Punya Namanya Wond Care Center Wond Care Center Ini Adalah Kita Punya Poli Atau Layanan Yang Khusus Merawat Luka Oke Jadi Baik Bekas Operasi Ataupun Diabetes Dan Lain Sebagainya Yang Butuh Itu Perawatan Khusus Itu Bisa Dilakukan Di Rumah Sakit Kami Kami Sudah Punya Tim Apakah Itu Dipanggil Ke rumah Atau Memang Harus Ke rumah Sakit Jadi Bisa Dipanggil Di rumah Juga Itu Khususus Untuk Luka Apapun Oke Jadi Kalau Misalkan Ada Pasien Karena Penyakit Menahun Tidak Harus Di rumah Sakit Kemudian Di rumah Karena Ada Luka Contohnya Saja Diabetes Seperti Itu Itu Bisa Memanggil Tim Dari Rumah Sakit Islam Aminah Bisa Ada Call Center Yang Biasa Langsung Di Rumah Sakit Islam Aminah Jadi Bagaimana Cara Menghubungi Dan Pesannya Juga Sama Seperti Itu Keren Kadang Kadang Banyak Juga Yang Mau Datang Rumah Sakit Itu Malu Takut Kemudian Jauh Dan lain Sebagainya Kalau Ada Pelayanan Seperti Ini Juga Luar Biasa Karena Merawat Luka Itu Maling Sulit Apalagi Orang Yang Terkena Diabet Luka Operasi Luka Bakar Itu Tidak Mudah Untuk Penanganannya Di rumah Luar Biasa Programnya Dari Rumah Sakit Ada lagi Katanya Tidak Jadi Kalau Yang Terpenting Dalam Saat Ini Kami Mohon Doa Setunya Kepada Semuanya Jadi Hari Ini Kami Persiapan Besok Kita Akreditasi Dua Hari 27 28 Harapannya Memang Dengan Akreditasi Ini Adalah Satu Capaan Yang Harus Dilakukan Oleh Rumah Sakit Untuk Meningkatkan Layanan Yang Diberikan Kepada Semua Pengguna Layanan Yang Ada Di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar Luar Biasa Bu Imah Terkait Dengan Program-programnya Kalau Tadi Risa Sampaikan Ada Momsker Dan Lain-lain Ditambah Sekarang Kerjasama Dengan Dispenduk Kota Blitar Ada Pecel Blitar Ini Yang Semakin Memudahkan Layanan Dan Memberikan Layanan Lebih Untuk Masyarakat Dan Diharapkan Dengan Adanya Ini Nanti Masyarakat Tidak Bilang Itu Capek Dan Ripet Karena Ternyata Pemerintah Sangat Memfasilitasi Apa yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Mungkin Terakhir Yang Bisa Disampaikan Dari Pak Damaik Dulu Untuk Masyarakat Blitar Kota Blitar Khususnya Yang Mau Melahirkan Di Ruah Sakit Islam Aminah Tadi Informasinya Kepada Masyarakat Kota Blitar Dimana Pelayanan Pecel Blitar Yang Kami Sebut Inovasi Baru Inovasi Terbaru Di Kota Blitar Itu Sudah Bisa Dilayani Di Rumah Sakit Aminah Di Rumah Sakit Islam Aminah Kota Blitar Yang Bertempat Di Jalan Kenari Itu Harapan Kami Masyarakat Dapat Memanfaatkan Layanan Kami Ini Dengan Sebaik Baiknya Dan Tentu Dengan Persyaratan Yang Harus Dilengkapi Dan Betul Kalau Enggak Betul Ada Proses Waktunya Lagi Itu Harapan Kami Kedepan Karena Dengan Adanya Pecel Blitar Ini Kami Harapkan Rumah Sakit Aminah Bisa Berkembang Dan Untuk Akreditasi Yang Saat Ini Sedang Dijalani Kami Harap Kami Doakan Bisa Sukses Dan Berhasil Pak Wahyu Mau menambahkan Terkait dengan Pecel Blitar Tentunya Dengan Adanya Pecel Blitar Ini Memang Merupakan Inovasi Yang Terbaru Dan Yang Telah Ditunggu Mungkin ya Oleh Masyarakat Blitar Tentunya Selain Ditunggu Juga Di Ini Apakah Sama Pak Damani Itu Jadi Saya Sangat Mendukung Sekali Dengan Adanya Pecel Blitar Ini Karena Ini Juga Untuk Kita Memenuhi Cakupan Atau Target Kita Mengenai Akta Kelahiran Jadi Membantu Saling membantu Simbiosis Mutualis Kita Antara Pak Damani Dengan Saya Juga Saling Saling Support Oke Pak Bu Terakhir Ini Terkait Dengan Kerjasama Dengan Dispenduk Capil Kota Blitar Pecel Blitarnya Harapannya Seperti Apa Harapan Kami Dari Rumah Sakit Islam Aminah Blitar Dengan Dimulainya Kerjasama Ini Ini Bukan Menjadi Sebuah Akhir Tapi Sebuah Awal Kerjasama Yang Baik Dan Semoga Nanti Kedepannya Tidak Hanya Masalah Akte Mungkin Nanti Masih Ada Banyak Hal Yang Bisa Kita Sendingkan Bersama Yang Menjadikan Itu Sebuah Layanan Prima Baik Yang Di RSI Maupun Dispenduk Capil Kota Blitar Jadi Sama 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 Simbiosis Mutualisme Dari Semuanya Yang Programnya Dari Dispenduk Capil Jalan Dari Rumah Sakit Islam Aminah Dan Masyarakat Pak Damanik Terima Kasih Sudah Hadir Kemudian Ada Bu Ima Terima Kasih Sudah Hadir Pak Wahyu Semoga Programnya Berjalan Dengan Lancar Sesuai Harapan Dan Masyarakat Memang Benar-benar Terbantu Dengan Adanya Program Ini Tentunya Seperti Bisa Disampaikan Untuk Layanan Dari Rumah Sakit Islam Aminah Blitar Terkait Dengan Pecel Blitar Apa Yang Harus Dipersiapkan Mungkin Akhir Jadi Mungkin Ada yang SMS Mbak tadi Saratnya Apa aja Jadi Kalau Mau melahirkan Di RSI Aminah Yang harus Dipersiapkan Satu Adalah Nama Baik Laki-laki Maupun Perempuan Karena Kita Tidak Tahu Yang lahir Laki Atau Perempuan Sudah Lahir Harus Ada Dua Nama Kemudian Yang kedua Adalah KTP KTP K2 Orang Tuanya Kemudian Surat Nikah Yang Sudah Dilegalisir Dilegalisir Oleh KUA Bagi Muslim Yang non-Muslim Itu dari Dispenduk Capil Kemudian Ada Kakaknya Yang asli Kenapa yang asli Karena nanti Akan terbit Kakak yang baru Dengan Anggota keluarga baru Mungkin tadi Yang SMS Baru masuk Smsnya Semoga ini Yang disampaikan Bu Im Dan nanti Mungkin Kalau memang Ada Hal sesuatu Bisa langsung Nanti Call center Rumah Sakit Isra Aminah Malah enak Lengkapnya Bisa ditanyakan Desa Bu Im Terima kasih Informasinya Sungguh luar biasa Inovasi-inovasi Seperti ini Yang ditunggu oleh Masyarakat Dan semoga Juga bisa Dimanfaatkan Dengan baik Masyarakat Kemudahan yang Diberikan oleh Pemerintah Kota Bitar Tentunya Terima kasih Terima kasih Pak Damanik Terima kasih Pak Wahyu Insya Allah Jumpa lagi Di kesempatan Yang lebih baik Dan semoga Memang benar-benar Bermanfaat Ini programnya Untuk masyarakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aga Minta Persadar Itu tadi di ala kita Bersama dengan Rumah Sakit Islam Aminah Bitar Bersama dengan Dispenduk Capil Kota Bitar Yang sudah dihadir Di studio radio Persadar FM Bisa masih hadir Di program informasi Suara Persadar Sampai nanti Di jam 3 sore Bu, anakku demam tinggi Gimana ya Ini badannya juga Bu, anas Gak turun-turun loh Tenang bu Jangan panik Ayo, ayo segera kita bawa Ke Rumah Sakit Islam Aminah Kenari Bitar Jadwal Pelayanan Rumah Sakit Islam Aminah Kenari Bitar Spesialis Anak Dr. Sukardi SPA Praktek hari Selasa dan Kamis Jam 10 sampai jam 11 pagi Spesialis Anak Dr. Hanin Najaha SPA Praktek hari Senin, Rabu, dan Jumat Jam 2 siang sampai selesai Spesialis Anak Dr. Farah SPA Praktek hari Senin hingga Sabtu jam 8 pagi Sampai selesai Spesialis Saraf Dr. Darwatik SPS Praktek hari Senin hingga Kamis jam 4 sampai jam 6 sore Spesialis Radiolog Spesialis Radiolog